Semarah-marahnya dirimu, segoblok-gobloknya dirimu, ingat bahwa KDRT tidak akan pernah menyelesaikan masalahmu Rumah tangga itu sebedan, setubuh, menyakiti pasanganmu adalah menyakiti dirimu Ingat, di belakang pasanganmu ada ayah, ada ibu yang tidak akan pernah rela anaknya disakiti Jika tidak bisa membahagiakan setidaknya, jangan menyakiti What's a poison girls? What's a poison girl? It's your girl No What's a poison girl? It's your girl too about here Masalah rumah tangga, yang dialami Rizky Bilar dan Lesti Kejora, saat ini ramai menjadi perbincangan. Menurut kabar yang beredar, Rizky Bilar diduga melakukan kekerasan, seusai ketahuan selingkuh. Bahkan Lesti Kejora dikabarkan, menyambangi Polres Metro Jakarta Selatan baru-baru ini. Lesti Kejora membuat laporan ke polisi, terkait adanya dugaan tindak KDRT. Laporan tersebut telah dibenarkan langsung, oleh Kasihumas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurmadewi. Lesti Kejora disebut, telah membuat laporan polisi pada Rabu tanggal 28 September malam kemarin. Ia betul semalam, saudara LK sudah melaporkan kasus yang dialaminya, Ungkap AKP Nurmadewi pada hari Kamis, tanggal 29 September tahun 2022. Lesti Kejora disebut tak datang sendiri, melainkan ditemani oleh seorang pengacara. Pelantun lagu Kulepas dengan ikhlas ini, mendatangi kantor polisi pada malam hari. AKP Nurma mengatakan, jika Lesti Kejora datang sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, terkait laporan yang dibuat, AKP Nurma menyebut, jika Lesti Kejora membuat laporan, terkait dugaan tindak KDRT. Menurutnya, Lesti Kejora melaporkan sang suami Rizky Bilar, atas dugaan tersebut. Laporan saudari L adalah KDRT yang dialaminya. Menurut beliau, pelakunya adalah suaminya, sambung AKP Nurma. Saat ditanya mengenai bukti, polisi menjelaskan jika nantinya Lesti Kejora akan menjalani visum. Ya visum, pasti kita akan melakukan visum, karena yang dilaporkan adalah KDRT. Jadi untuk bukti dan faktanya, adalah visum, ungkapnya. Terkait laporan ini, polisi pun akan segera menjalankan proses, baik mengumpulkan bukti maupun saksi. Pihak berwajib, nantinya juga akan melakukan pemeriksaan, terhadap para saksi. Setelah itu, baru akan ada pemanggilan, terkait laporan yang dibuat oleh Lesti Kejora tersebut. Secepatnya, setelah kita mengumpulkan barang bukti, dan saksi-saksi juga harus kita periksa, pungkas AKP Nurma. Kabar ini sontak membuat warganet terkejut, dan mencari siapa wanita yang menjadi orang ketiga, di rumah tangga pasangan Leslar. Model Devina Kirana ikut terseret, akibat cocok logi, hingga dituding menjadi orang ketiga, di rumah tangga pasangan ini. Namun, Devina Kirana mengisyaratkan bantahan, kalau dirinya adalah wanita selingkuhan Rizky Bilar. Manager Devina Kirana juga meminta tegas netizen, untuk tidak menyebar fitnah, serta menghargai privasi Lesti Kejora, dan Rizky Bilar. Terlepas dari hal tersebut, Devina Kirana merupakan seorang model, aktris, sekaligus pengusaha makanan. Menjadi artis sekaligus pengusaha sukses, Devina Kirana berhasil memiliki hunian mewah, serta gemar liburan ke luar negeri. Mantan kekasih Billy Syahputra ini, kerap menunjukkan momen liburannya, ke negara Asia hingga Eropa yang indah. Seperti apa liburan mewah ala Devina Kirana? Simak potretnya berikut ini. 1. Devina Kirana saat liburan ke New York Pada April lalu, Devina Kirana mengunjungi New York Amerika Serikat. Ia mengenakan busana chic colorful, perpaduan rock mini dan kardigan serat boots. Devina Kirana mengabadikan momen di lokasi jembatan Brooklyn, yang ikonik di New York. 2. Devina Kirana melancong ke Korea Korea memang menjadi salah satu destinasi wisata, yang menjadi impian banyak orang. Devina Kirana berkesempatan mengunjungi Korea, dan mengabadikan momen di berbagai spot, mulai dari tempat bersejarah, hingga lokasi ikonik. Devina Kirana juga sempat bermain ski, bersama rekannya di sana. 3. Devina Kirana jalan-jalan ke Jepang Pada 2019 lalu, Devina Kirana mengunjungi Jepang. Ia mengabadikan momen di spot-spot terkenal, hingga candid di persimpangan Tokyo yang ikonik. Devina Kirana mengenakan gaya busana yang beragam, mulai dari kasual, hingga style mamba. 4. Devina Kirana kalah berada di pantai Barcelona Selain ke Asia, Devina Kirana juga berkeliling benua Eropa. Pada momen itu, ia tengah berkunjung ke Barcelona, dan mengabadikan momen di sebuah pantai biru. Devina Kirana mengenakan busana gelap, dipadukan dengan kacamata hitam selaras. 5. Devina Kirana di Italia Negara Eropa lainnya yang dikunjungi oleh Devina Kirana adalah Italia. Pada kesempatan tersebut, Devina Kirana mengabadikan momen di spot-spot menarik, seperti Leicomo Menagio. Di musim panas, Devina Kirana mengenakan crop top, dengan celana model unik warna hitam. Tak bisa dipungkiri, bahwa Devina Kirana bahagia menikmati momen liburan di Eropa. 6. Devina Kirana kalah berada di Jerman, dan Perancis Devina Kirana mengaku suka berada di kota Berlin, Jerman. Pada sebuah kesempatan, ia berkunjung ke negara tersebut, dan mengabadikan momen di salah satu spot. Devina Kirana juga mengunjungi negara sebelahnya, Perancis. Ia kemudian mengabadikan momen di depan menara Eiffel, yang legendaris. Devina Kirana cantik abis, memadukan dress dan coat bag visionista. 7. Devina Kirana sedang liburan ke Spanyol dan Belanda Di slide pertama, Devina Kirana mengunggah potret liburan saat berada di Spanyol. Sementara di foto kedua, ia memakai baju kasual, saat menghabiskan momen di Belanda. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komentar positif di kolom komentar. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komentar. Terima kasih.